Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu bahagia, semangat belajar, dan selalu semangat beribadah Ayo kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar Dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Kali ini kita akan belajar tematik tema 7 dengan materi gaya Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada semua suatu benda sehingga benda tersebut bergerak Contohnya seorang anak mendorong meja, maka meja tersebut akan bergerak Kemudian seorang siswa menarik pintu, pintu tersebut akan bergerak menutup Selanjutnya seorang siswi menaiki sepeda atau mengayuh sepeda Maka sepeda tersebut akan melaju Ketiga benda tersebut apabila dikenai gaya atau dipengaruhi gaya, maka akan bergerak Kita lanjut ke jenis-jenis gaya Jenis-jenis gaya itu ada yang pertama gaya otot Dua gaya listrik, yang ketiga ada gaya magnet, yang keempat ada gaya gravitasi, selanjutnya gaya gesek, dan yang keenam ada gaya pegas Kita pelajari satu persatu Gaya otot Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tubuh Yaitu dengan permainan tarik tambang Kita akan menarik tambang dengan dihasilkan gaya otot Kemudian ada hewan yang menarik benda Contohnya kuda menarik dilman Berarti dengan menggunakan gaya otot Di sini juga ada permainan menggunakan gaya otot Di antaranya bersepeda, menendang bola, bermain ketapel, dan juga jengit Lanjut, gaya listrik Apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik Muatan listrik terdiri dari muatan listrik positif dan muatan listrik negatif Contohnya balon yang digosok-gosokkan ke kain dapat menghasilkan gaya listrik Sehingga dapat menarik rambut Di sini diumpamakan balon yang digosokkan itu adalah muatan positif Sedangkan rambut sebagai muatan negatif Maka akan terjadi tarik-menarik Muatan listrik tersebut disebut dengan listrik statis Yang tidak mengalir, tidak menyetrom Kalau listrik yang ada di rumah itu namanya listrik dinamis Listrik yang bisa menyetrom dan berbahaya Contohkan di sini ada tiga gambar Yaitu tadi balon dengan rambut Kemudian ada sisir dan juga pengaris Dengan potongan kertas kecil Sisir dan pengaris itu apabila digosok-gosokkan ke rambut Akan menghasilkan gaya listrik Berikutnya ada gaya magnet Gaya magnet adalah Gaya yang dihasilkan oleh magnet Nah, benda yang dapat ditarik magnet disebut Benda magnetis Contohnya besi baja Kemudian benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut Benda non-magnetis Contohnya plastik atau kayu Di dalam gambar tersebut Ada jarum betul yang dapat ditarik oleh magnet Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet Ada pensil Daun Dan juga Pulpain Lanjutnya gaya gravitasi Gaya gravitasi adalah Gaya Tarik bumi Yang menyebabkan benda jatuh ke bawah Gerak benda yang jatuh karena gravitasi Disebut gerak jatuh bebas Nah, contohnya tadi Apa? Buah yang jatuh Kemudian gaya pegas Apa itu gaya pegas? Gaya pegas adalah Gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis Atau lentur Contohnya disini adalah Ketapel Ketapel itu terbuat dari karet Sehingga bersifat lentur Ada juga benda berikutnya Yaitu busur panah Itu juga menggunakan gaya pegas Karet timba Air Yang zaman dulu ya Kalau sekarang Air itu Mendapatkan air itu dengan pompa air Kalau dulu dengan karet timba Berikutnya Ada gaya Gesek Gaya gesek adalah Gaya yang terjadi ketika Dua permukaan benda saling bersentuhan Dalam gambar tersebut Yang bersentuhan yaitu Permukaan ban maupun permukaan jalan Bersentuhan Sehingga tidak dapat terkelincir Begitu juga contoh yang kedua adalah Rem sepeda Rem sepeda apabila ditarik Akan menghasilkan gaya gesek Rem yang bergesekan dengan ban Maka akan terjadi apa Sepedanya melambat maupun berhenti Sudah dimengerti? Dan jelas Kita ke penugasan Dalam penugasan tersebut Kalian tulis soalnya Kemudian dijawab Dan dikirim ke wali kelas Masing-masing Ya Cukup sekian dari bu anak Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Hirobilalamin Selalu menjaga kesehatan Dan selalu Beribadah Oke Kita Tutup dengan Membaca Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih